Dua pelaku begal sepeda motor berhasil ditangkap oleh polisi setelah mereka menyebabkan seorang wanita bernama Indah Agustiani, berusia 26 tahun, terseret hingga sejauh 100 meter di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Apolosik Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran, mengungkapkan bahwa penangkapan kedua pelaku dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi, melibatkan perekaman CCTV dan keterangan saksi. Polisi berhasil mengejar dan menangkap Andra di Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu 2 Maret 2024. Setelah penangkapan, Andra diperiksa secara intensif dan identitas satu pelaku lainnya, yaitu Agust, berhasil didapatkan. Agust pun ditangkap di sebuah warung kopi di Jati Asi, Kota Bekasi pada hari yang sama. Gurnal mengungkapkan bahwa pelaku mengakui mengetahui bahwa korban saat aksi di Cibitung berseret oleh kendaraannya. Namun karena takut menjadi target amuk masa, pelaku terus melanjutkan perjalanannya. Pelaku baru memperlambat laju kendaraannya setelah melewati underpass Cibitung, di mana kemudian ia memukul tangan korban yang memegang bagian belakang motor. Gurnal menyebut bahwa aksi begal motor ini bukan kali pertama dilakukan oleh kedua pelaku, dan mereka sudah sering melakukan kejahatan serupa di wilayah Cikara. Saat ini kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dijerat dengan pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana selama 7 tahun penjara. Sebelumnya, video viral di media sosial menunjukkan seorang wanita terseret di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akibat upaya perlawanan saat sepeda motornya diambil paksa oleh seorang pelaku. Akibat peristiwa tersebut korban, Indah Agustiani mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Demikian, BISTV melaporkan.